Aksi dua wanita komplotan copet di pasar 10 lupalembang terekam CCTV dan sempat viral di media sosial. Inilah dua orang wanita yang terekam CCTV saat melakukan pencopetan pada seorang ibu rumah tangga yang sedang berbelanja di pasar tradisional 10 ulu kecamatan Jakabaring, Palembang. Dari rekaman CCTV, terlihat dua pelaku berbagi peran masing-masing saat melancarkan aksinya. Memanfaatkan ramainya pengunjung pasar, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dengan cara memepet korban dan mengambil handphone yang berada di dalam tas korban. Sementara satu pelaku lagi berperan menerima handphone yang sudah dicuri. Menurut pedagang, awalnya korban mendatangi tokonya untuk menanyakan handphonenya yang tertinggal. Setelah melihat rekaman CCTV, ternyata handphone korban telah dicuri. Nah, belanja itu katanya kecopetan, itu benar, Pak? Eh, betul. Awalnya mereka tanya, ya, hape, tinggalan hape, tak? Ya, aku bilang, ya, ada hape di sini. Ada nomor telepon, tak? Coba aku cek dulu kalau ketinggalan di rumah, barangkali. Dikasih nomor telepon, tapi hape itu udah aktif. Terus ya, juga udah aktif. Aku tanya, udah berapa lama belanja? Oh, setengah jam yang lalu. Oh, coba aku buka kamera CCTV. Setelah aku buka kamera CCTV. Memang benar, barangkali itu bukan tinggal di rumah, bukan kejejer, tapi dicopet. Itu. Lihat dari rekaman CCTV itu ibu-ibu itu copetnya? Sepertinya iya. Orang bapak itu, Pak? Kalau dilihat itu, mungkin orang dua. Sering kita lihat di sini ibu-ibu itu? Kalau ibu-ibu itu jarang. Tapi memang rata-rata pencopet yang di pasal 10 itu rata-rata ibu-ibu. Terus banget ibu ya? Rata-rata di pasal 10 itu ibu-ibu. Oh, berarti memang ada komplotan gitu, Pak, ya, di sini? Sepertinya, sepertinya. Jadi kemaren hilang hape apa itu? Nah, kalau untuk hape-nya belum tahu. Yang jelas, sebuah hape yang hilang. Tapi untuk merek hape itu udah tahu, udah sempat tadi. Yang pembeli kita tadi ya? Iya, sama konsumennya itu udah tahu. Rencananya korban sendiri akan melaporkan kejadian tersebut ke Mapol Restabes, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.